Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di mata kuliah Teknik Nulisan Karya Ilmiah Baik, pada pertemuan ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pak Deddy Dan pada pekan yang lalu Anda sudah melakukan ujian tengah semester Sekarang bagian saya untuk masuk menjelaskan materi tentang mekanisme penyusunan karya tulis ilmiah Baik, pada materi ini diharapkan nantinya mahasiswa menguasai tentang penulisan landasan teori dan metodologi dalam tulisan ilmiah atau karya tulis ilmiah Baik, sebelum masuk ke inti materi saya akan kembali mengulas mengenai jenis-jenis karya tulis ilmiah Jadi ada beberapa jenis karya tulis ilmiah yang pertama mulai dari laporan laporan ini berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan diteliti atau diamati dan dapat juga mengandung saran-saran Kemudian yang kedua adalah paper atau makalah yang ditulis oleh peserta didik mahasiswa contohnya Sehubungan dengan tugas dalam bidang studi tertentu paper atau makalah ini dapat berupa hasil pembahasan buku Jadi berdasarkan referensi dari buku atau hasil dari suatu pengamatan Jadi paper atau makalah ini dapat juga merupakan hasil dari suatu pengamatan Kalau di kita kadang paper atau makalah itu disebut juga dengan laporan praktikum Kemudian yang ketiga adalah kertas kerja Nah kertas kerja ini bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan makalah yang menyajikan usulan atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan suatu pokok persoalan Kemudian kertas kerja ini didasarkan dari data yang diperoleh di lapangan Atau dapat bersumber dari studi pustaka yang bersifat empiris dan objektif Kemudian kertas kerja ini dapat dibacakan atau disajikan dalam rapat kerja contohnya kemudian bisa juga dalam kegiatan seminar simposium dan sebagainya Kemudian jenis karya tulis ilmiah yang keempat adalah skripsi yang mana skripsi ini merupakan suatu syarat tugas akhir ya yang disepersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana pada perguruan tinggi pada jenjang S1 skripsi ini ditulis berdasarkan studi kepustakaan jadi bisa didasarkan dari studi kepustaka atau dari penyelidikan pengamatan atau observasi atau penelitian di lapangan sebagai prasyarat akademis yang harus ditempuh dipertahankan dan dipertanggungjawabkan oleh penyusun dalam sidang ujian Kemudian yang kelima tesis tesis hampir sama dengan skripsi namun memiliki tingkat pembahasan yang lebih mendalam kemudian pernyataan-pernyataan dan teori-teori dalam tesis didukung oleh argumen-argumen yang kuat nah tesis ini diajukan untuk mencapai gelar master atau magister pada jenjang pendidikan strata 2 atau S2 nah di dalam bahasa inggris untuk skripsi ini tidak dikenal istilah skripsi jadi untuk pandangan kata skripsi dalam bahasa inggris itu saya tuliskan disini ya skripsi itu ya undergraduate tesis ya nah sedangkan tesis ini dalam bahasa inggris dikenal dalam istilah tesis nah berikutnya jenis karek tulis ilmih yang keenam adalah disertasi disertasi ini diajukan untuk mencapai gelar dokter yang gelar tertinggi yang diberikan oleh suatu universitas pada jenjang strata 3 atau S3 jadi mentok di gelar dokter padahal profesor itu bukan merupakan gelar akademis tapi merupakan jabatan fungsional berbeda halnya dengan skripsi atau tesis disertasi ini merupakan penjelasan teori-teori baru atau teori baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif kemudian yang ketujuh adalah artikel ilmiah artikel ilmiah ini ditulis berdasarkan hasil penelitian contohnya dari skripsi ditulis berdasarkan skripsi kemudian bisa juga berdasarkan tesis atau berdasarkan disertasi atau bisa juga dari penelitian lainnya atau bisa juga ditulis secara khusus untuk artikel ilmiah ini bentuknya lebih praktis ya dibandingkan dengan skripsi, tesis, disertasi atau laporan penelitian lainnya dan nantinya akan dimuat atau dipublikasikan di jurnal ilmiah baik jurnal ilmiah elektronik atau jurnal ilmiah cetak untuk mahasiswa S1 selain diwajibkan untuk menyusun skripsi atau menulis skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana diwajibkan juga untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah terutama jurnal ilmiah elektronik yang terakreditasi SINTA artikel ilmiah ini nanti isinya bisa mengambil dari sebagian penelitian yang ada diskripsi jadi tidak harus sama persis dengan yang ada diskripsi boleh sebagian hasil penelitian yang hasilnya itu nanti layak untuk dipublikasikan kemudian yang kedelapan adalah artikel ilmiah populer untuk artikel ilmiah populer ini umumnya ditulis oleh seseorang memiliki tingkat kepakaran pada bidang tertentu kemudian karena sifatnya populer artikel ilmiah ini tidak tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah namun bersifat umum dan untuk konsumsi publik yang biasanya dimuat dalam surat kabar atau majalah artikel ilmiah populer ini sering juga disebut sebagai opini di kolom opini di suatu surat kabar atau majalah baik berikutnya kita masuk ke tahapan penyusunan karya tulis ilmiah nah ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah yang pertama adalah pencarian fakta gejala informasi ide gagasan atau masalah yang dapat diperoleh dengan studi literatur atau studi pustaka kemudian masalah, ide atau gagasan informasi dan sebagainya selain dari studi literatur dapat juga diperoleh dengan cara yang lain misalkan dengan menghadiri seminar menghadiri simposium kemudian diskusi wawancara dan sebagainya untuk mendapatkan suatu ide atau gagasan atau masalah kemudian setelah masalah ini didapatkan kemudian berikutnya adalah mencari solusi mencari solusi mencari solusi yang mungkin terhadap permasalahan yang telah ditemukan nah setelah itu kita perlu melakukan tahap pengumpulan data nah inilah nanti kalau mahasiswa S1 biasanya dilakukan dengan penelitian pengumpulan data ini nanti bisa dengan beberapa metode ya kemudian dilakukan dengan penelitian untuk mahasiswa di bidang perkebunan misalnya bisa diperoleh dengan membangun data ya melakukan percobaan di lapangan atau bisa juga dengan membuat suatu survei suatu survei sehingga nanti bisa terkumpul suatu data yang nantinya data ini akan dianalisis ya dianalisis secara objektif karena nantinya akan dijadikan sebagai karya tulis ilmiah analisis juga harus dilakukan secara mendalam mendalam berdasarkan teori-teori yang ada dan metode yang sudah baku nah kemudian tahap selanjutnya adalah memeriksa dan menyunting konsep-konsep yang sudah di ulas ya ini mencakup metodenya ya metode harus ilmiah kemudian harus dipahami ya mudah dipahami inilah pentingnya kita belajar tentang tata bahasa supaya kalimat yang kita tulis itu dapat mudah dipahami kemudian susunan tata bahasanya runtut atau sistematis dan didukung oleh acuan atau referensi bisa berupa sumber pustaka yang luas dan akurat kemudian setelah tahapan-tahapan ini selesai akhirnya kita sampai di tahapan penyajian tulisan ya penulisan laporan baik berikutnya adalah tentang struktur karya tulis ilmiah secara umum struktur karya tulis ilmiah atau tulisan ilmiah itu terdiri atas tiga pendahuluan isi dan penutup lebih spesifik lagi ya karya tulis ilmiah itu terdiri atas pendahuluan ya ada pendahuluan landasan teori atau kajian teori atau ada juga yang menyebut sebagai kajian pustaka telahah pustaka atau tinjuan pustaka jadi banyak istilah yang bisa digunakan kemudian yang ketiga metode atau metodologi kemudian yang keempat adalah temuan atau hasil penelitian yang kelima pembahasan atau diskusi dalam bahasa inggris dikendam discussion ya kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran khusus untuk skripsi terutama yang berlaku di protektif negeri lampung dan ini juga berlaku di pergeranti yang lain struktur skrips itu terdiri atas tiga bagian pertama adalah bagian awal yang kemudian yang pertama adalah bagian awal yang kedua adalah bagian inti dan yang ketiga adalah bagian akhir bagian bagian awal terdiri atas ringkasan kemudian ada halaman sampul kemudian ada halaman pengesahan kata pengantar daftar isi daftar tabel dan daftar gambar ini sifatnya opsional boleh ada boleh tidak kemudian untuk bagian inti terdiri atas bab pendahuluan bab tinjauan pustaka bab metode penelitian bab hasil dan pembahasan dan kesimpulan serta saran untuk bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran ini juga sifatnya opsional jika ada nah pada bagian awal tadi saya sudah singgung tentang acuan atau referensi atau rujukan acuan ini atau referensi ini dapat digunakan untuk menulis suatu tulisan ilmi atau karya ilmi mulai dari mencari ide mencari ide gagasan atau masalah kemudian acuan itu juga memiliki beberapa fungsi yang lain selain untuk mencari ide atau gagasan tadi ini poin yang kedua jadi fungsi acuan itu jadi fungsi acuan itu ada beberapa disini saya contohkan ada 5 dan ini bukan jumlah maksimum masih ada lagi fungsi-fungsi yang lain tapi ini yang saya anggap penting ada 5 yang pertama adalah mengetahui tentang perkembangan ilmu pengetahuan jadi ilmu pengetahuan itu senantiasa berkembang sebagai contoh untuk bidang ilmu pertanian biasanya kita gunakan acuan yang terbaru itu 10 tahun terakhir itu disebut pustaka yang terbaru karena dalam jangka waktu 10 tahun terakhir itu mungkin ada hasil-hasil penelitian yang terbaru yang menjadi teori-teori baru yang menggantikan teori-teori sebelumnya nah untuk bidang IT sebagai contoh perkembangan ilmu pengetahuan lebih jauh lebih cepat jauh lebih pesat dibandingkan dengan bidang ilmu pertanian kemudian fungsi acuan yang kedua adalah untuk mendapatkan ide atau gagasan yang baru sebagai contoh tadi di bagian awal bahwa kita bisa mendapatkan ide atau gagasan atau masalah penelitian itu berdasarkan dari acuan yang kita baca kemudian fungsi acuan yang ketiga adalah memilih untuk memilih desain dan metode penelitian jadi dalam beberapa metode misalnya misalnya analisis unsur hara itu bisa didasarkan dari beberapa metode misalkan untuk analisis kandungan N total dalam tanah itu bisa dengan metode A bisa juga dengan metode B kemudian untuk analisis chlorophyll dalam daun itu bisa dengan metode destruktif dengan menghancurkan daun kemudian diekstrak dan di analisis kandungan chlorophyllnya atau bisa juga dengan metode non destruktif dengan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur secara cepat kandungan chlorophyll atau indeks chlorophyll dalam daun tanpa merusak daun tersebut metode yang lain dapat juga kita utarakan dalam tulisan dan nanti kita harus acu kita harus acu metode yang kita gunakan dalam tulisan kita kemudian fungsi acuan yang keempat adalah untuk menghindari duplikasi dan plagiasi pada bagian-bagian materi awal sudah disampaikan tentang plagiasi sekarang kita dapat dengan mudah mengetahui apakah suatu penelitian atau pembahasan dari suatu penelitian itu sudah diteliti orang lain atau belum kalau ternyata memang sudah pernah diteliti orang lain judulnya sama kemudian perlakuan penelitian sama itu kita bisa dengan cepat mengidentifikasinya bisa langsung ketahuan sehingga kita bisa terhindar dari duplikasi contohnya dengan mencari di mesin pencarian atau search engine contohnya google google kita bisa cari atau lebih bagus lagi kita bisa cari di google scholar scholar google cendekia google scholar yang kita bisa gunakan untuk mencari sumber pustaka supaya dari awal kita kalau ternyata judul kita atau topik penelitian itu ada yang sama persis dengan orang lain kita bisa segera tahu dengan cepat untuk menghindari plagiasi juga kita bisa gunakan dengan mengacu nanti jadi semua ide gagasan yang sudah dituliskan oleh orang lain jika kita ingin pinjam kita meminjam ide gagasan atau informasi tersebut kita harus acu kita kutip dengan teknik pengutipan yang benar sehingga nanti kita bisa terhindar dari plagiasi selain itu kita juga perlu lakukan parafrase kita lakukan teknik parafrase sehingga bisa terhindar dari plagiasi ini penting karena plagiasi ini adalah dosa terbesar bagi insan akademik kemudian yang kelima fungsi acuan adalah untuk membandingkan dengan penelitian terdahulu kita bisa membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian orang lain hanya dengan membaca dan menganalisis hasil penelitian orang lain sehingga nanti kita bisa bandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain Nah, bagian ini umumnya nanti disajikan dalam pembahasan Berikutnya, masih berkaitan dengan acuan Ada keragaman dalam penyusunan daftar pustaka Jadi di bagian akhir nanti ada bagian atau bab yang diberi nama dengan daftar pustaka Yang berisi sumber pustaka-sumber pustaka yang digunakan dalam tulisan kita Yang dikutip dalam tulisan kita Nah, dalam penulisan karya tulis ilmiah Baik di suatu institusi atau di suatu jurnal ilmiah Terdapat istilah yang diberi nama dengan gaya selingkung Gaya selingkung ya, bukan gaya selingkuh Gaya selingkung, akhirnya Yang merupakan pedoman penulisan Atau dalam bahasa Inggris Disebut juga dengan in-house style Gaya selingkung Yang memuat tentang Baik berupa format Kemudian ciri khas Ciri khas dari suatu Karya tulis ilmiah Atau karya tulis secara umum Yang berlaku di suatu lingkungan tertentu Misalkan di perguruan tinggi Atau di suatu jurnal Nah, gaya selingkung ini juga nanti Lebih khusus lagi Memuat tentang Citation style Tentang Gaya pengutipan Suatu sumber pustaka Jadi sumber pustaka itu nanti Bisa berupa buku Book chapter Buku yang berisi bab-bab Yang setiap bab ditulis oleh Orang-orang yang berbeda Kemudian Sumber pustaka juga bisa Berupa artikel ilmiah Artikel prosiding Dan sumber dari internet Ini beberapa jenis sumber pustaka Nah, jenis sumber pustaka Yang satu dan yang lain juga Cara penulisannya berbeda Dalam daftar pustaka Masing-masing sumber pustaka ini Memiliki Cara penulisan yang Berbeda Dalam daftar pustaka Sebagai contoh Untuk buku Biasanya di bagian akhir nanti Disebutkan Kota Kota Salah satu kota Tempat Buku tersebut Diterbitkan Misalkan ini ya Berkatin dengan ini Kemudian Ada Nama penerbitnya Dan Jumlah halaman Atau ada juga Di suatu Institusi atau juru imej Yang Tidak Mensyaratkan Dalam gaya seni pun ya Tidak mensyaratkan Nomor halaman Jadi Ada yang Minta dituliskan Nomor halamnya Ada juga yang Tidak perlu dituliskan Jumlah halamannya Kemudian Untuk Artikel imej Artikel imej Nanti Misalkan dari Jurnal ya Artikel imej Yang terbit di suatu jurnal Itu nanti Perlu dituliskan Volumenya Volumen jurnal tersebut Nomornya Nomor berapa Kemudian Artikel tersebut Ditulis pada halaman berapa Sampai halaman berapa Itu sebagai contoh Dan satu lagi nih Sumber internet Sumber internet Juga berbeda Nanti Perlu informasi Kapan Artikel tersebut Atau sumber tersebut Di Akses Jadi ada tanggal aksesnya Nah Dalam daftar pustaka Nama penulis itu Tidak boleh Disingkat Berbeda dengan Di Kutipan yang ada di Nas Yang ada di Paragraf Kalau dalam paragraf Nama penulis Hanya dituliskan Bagian Nama Akhirnya saja Atau nama keluarga Misalnya Yang Sukmawan Dalam paragraf Atau dalam nas Nama Yang Sukmawan itu Hanya ditulis Nama belakangnya Sukmawan Sukmawan Komah Tahun Artikel tersebut Terbit Nah sedangkan Di daftar pustaka Nama penulis Harus dituliskan lengkap Misalnya kan Yang Sukmawan Harus ditulis lengkap Yang Sukmawan Misalnya ditulis Sukmawan Komah Y titik Atau Y titik Sukmawan Tergantung Gaya selingkung Yang Ada di suatu Institusi Atau Suatu jurnal Jadi nama Penulis Tidak boleh Disingkat Dalam daftar pustaka Berikutnya adalah Tentang mutu acuan Nah Acuan yang digunakan Dalam Tulisan ilmiah Yang kita susun itu Harus bermutu Nah untuk Mencapai mutu acuan Yang baik Maka Harus mencerminkan State of the art Ya Atau Disingkat Sebagai Sota S-O-T-A State of the art Nah apa itu State of the art State of the art Ini Biasanya Tendapat Di bagian pendahuluan Suatu tulisan Yang berisi Tentang ringkasan Penelitian-penelitian Terdahulu Yang terbaru Jadi State of the art Itu Dapat dicapai Dengan Membuat Ringkasan-ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu Yang sudah Dilakukan Orang lain Dan Hasil Penelitian tersebut Adalah Penelitian yang terbaru Penelitian tersebut Terbaru Sehingga Nanti Akan nampak Atau muncul Adanya Kekosongan Atau Celah Atau Gap Antara Teritori Yang sudah Dihasilkan Oleh orang lain Dengan Kondisi Faktual Yang ada Di lapangan Sehingga Dari Adanya Gap Atau Kekosongan Tadi Ada celah Bagi kita Untuk Meneliti Meneliti Bagian Bagian Mana Yang belum Disentuh Atau Diteliti Oleh Orang lain Sehingga Nanti Dari Sini Nanti Ada Kebaruan Jadi Penelitian kita Nanti Berbeda Dengan Orang lain Dan Bersifat Lebih Baru Jadi ada Kebaruan Jadi Bisa Juga Nanti Pengembangan Dari Hasil-hasil Penelitian Orang-orang lain Karena Adanya Gap Yang muncul Nah State of the art Ini Tercemen Dari Nanti Pustaka Pustaka Yang digunakan Itu Harus Yang Terbaru Yang Mutakhir 10 Tahun Terakhir 10 Tahun Terakhir Kurang dari 10 tahun Yang Lalu Kemudian Pustaka Pustaka Yang digunakan Itu Harus Relevan Dengan Tulisan Yang Kita Tulis Harus Relevan Harus Berkaitan Misalkan Penelitian Kita Tentang Pemupukan Jadi Hasil-hasil Penelitian Yang Kita Ulas Yang Kita Ringkas Itu Di bagian Pendahuluan Ini Juga Tentang Pemupukan Tentang Pemukan Jangan Tentang Misalnya Faktor Hama Dan Penyakit Proteksi Tanaman Karena Kurang Relevan Kemudian Pustaka Yang digunakan Itu Merupakan Pustaka Primer Nah Pustaka Primer Itu Maksudnya Adalah Hasil-hasil Penelitian Yang Sudah Dilakukan Orang Lain Secara Langsung Contohnya Berupa Artikel Artikel Ini Hasil Penelitian Contohnya Jadi Sumbernya Langsung Dari Hasil Penelitian Dilakukan Langsung Oleh Orang Lain Pustaka Primer Kalau Pustaka Sekunder Kita Dapatkan Dari Misalkan Data Yang Didapatkan Dari Orang Lain Tidak Secara Langsung Untuk Mengelola Referensi Atau Mengelola Acuan Atau Sumber Pustaka Kita Sekarang Lebih Mudah Karena Terdapat Cukup Banyak Aplikasi Atau Software Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Mengelola Sumber Pustaka Atau Disebut Sebagai Reference Manager Contohnya Adalah Disini Saya Contohkan Tiga Ada Mendeley Ada Zotero Dan Ada Ennot Ada yang Gratis Ada yang Berbayar Mendeley Ini Dan Zotero Ini Sifatnya Gratis Kita Tidak Perlu Membeli Lisensinya Nah Kalau Ennot Ini Sepanjang Yang Saya Ketau Ini Berbayar Ini Beberapa Contoh Aplikasi Pengelola Sumber Pustaka Yang Dapat Memudahkan Pekerjaan Kita Dalam Melakukan Penulisan Ilmiah Mulai Dari Mengumpulkan Sumber Pustaka Kemudian Melakukan Pengutipan Dan Menyusun Daftar Pustaka Nanti Secara Otomatis Baik Untuk Bagian Materi Tentang Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Ini Saya Cukupkan Untuk Bagian Pertama Ini Sampai Jumpa Lagi Pada Pertemuan Minggu Depan Mudah-mudahan Materi Dapat Diterima Dengan Baik Dan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh